Untuk mengetahui kondisi di sana usai gempa terjadi, sudah ada reporter kami Dina Gurning yang ada di SDN Kertamukti 2 yang tengah dalam pembersihan. Dina, silakan dengan laporannya. Ya, Zul Fikar dan juga pemeriksa kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Satuan Gabungan Kepolisian memang sudah selesai. Jadi puing-puing akibat dampak gempa di sekolah tempat saya berada saat ini yakni SDN Kertamukti 2 ini sudah beres. Tapi saya akan tetap menunjukkan ke Anda salah satu dampak gempa yang terjadi di bangunan sekolah ini. Kalau dilihat di bagian atas ini, ini tembok masih pecah begitu. Kita bisa melihat ke bagian dalam lapisan tembok yakni batu bata. Ini tentu saja situasi yang membahayakan terutama kalau bisa dilihat tembok ini bisa saja runtuh apa saja terutama kalau terjadi gempa susulan. Maka oleh pihak sekolah ini diberikan kayu penyangga di atas rolling door yang digunakan sebagai pemeratas kelas begitu supaya tetap aman dan tidak ambruk. Dan saya juga tetap menggunakan helm agar kalau terjadi gempa susulan ini saya tetap aman begitu. Nah kalau saya melihat ke bagian dalam ini memang upaya renovasi untuk supaya pembangunan ini dapat berjalan juga sudah mulai dilakukan. Karena nantinya pelafon ini juga akan diganti dengan yang baru mengingat memang pelafon yang lama ini retak karena atau akibat gempa. Dan kalau bicara soal kegiatan pembersihan ini memang sudah dilakukan pada pagi tadi ini oleh petugas gabungan kepolisian dari Polres Pandeglang dan juga Polda Banten begitu. Ini terus dilakukan kemudian proses bersih-bersih ini juga dilakukan di sekolah lain yakni di SDN Tunggal Jaya 2 di mana kegiatan bersih-bersih ini dilakukan oleh para siswa dan juga guru pada hari Sabtu kemarin. Dan memang ini merupakan salah satu upaya agar pembelajaran tatap muka dapat dilangsungkan kembali memanfaatkan kelas-kelas yang kondisi gedungnya masih aman. Kemudian bantuan dari kepolisian ini juga bentuknya tidak hanya gotong royong, bentuknya tapi juga dalam bentuk bantuan sosial berupa bantuan beras, minyak, dan barang-barang lainnya. Kemudian juga diberikan bantuan berupa trauma healing bagi anak-anak yang terdampak gempa. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih.